Terima kasih Saya baru, saya sendiri pun invest banget dengan keadaan Balai Bustaka saat ini Kebetulan saya juga, saya dulu itu lulusan Bahasa Indonesia Jadi sering juga membaca-baca beberapa karya sastra Dan baru pertama kalinya pengalaman saya kesini melihat Balai Bustaka Sehingga sangat, apa ya, progresnya bagus banget gitu Apalagi ada unsur edukasi untuk anak-anak yang betul-betul memang Seperti kita tahu, minat banyanya memang sudah sangat memprihatinkan Jadi anak-anak perlu lagi dikenali dengan beberapa karya sastra Misik Indonesia, sastrawan Indonesia yang memang karyanya Bahkan dari profilnya sendiri sudah sangat, sangat baik Baik di mata Indonesia maupun di mata dunia Karena luar biasa ya, hari ini kita merupakan sebuah edukasi Dari teman-teman dari Balai Bustaka ya Sangat menginspirasi, mencerdaskan dan mencerahkan gitu ya Jadi Alhamdulillah kita dari sekolah juara, sekolah merumah sakan Maka kita sangat bahagia dengan sastra pendidikan ini Dimana tadi anak-anak kita menikmati setiap event, setiap momentum, setiap tahapan gitu ya Dan memang ini bagian tadi apa, konteks dual learning ya Kita langsung belajar di pusat-pusat dan di sumber-sumber pembelajaran Dan sesatunya Balai Bustaka ini So, we're going to, um, what I think is called Balai Bustaka But the basic books by Balai Bustaka are just other books from, like, a long time ago Books that I've never seen in Barbadia before And books that I've never seen in Paris Books from Indonesia that no other places have that book But then, the next thing is what I've learned is, um, Balai Bustaka? Well, the first one is, I know a lot of, um, things It's like Catholic, we see books that I've never seen before And then Albu books, I have to know Albu books Because if you have books, they have, like, paper And then they're like, you need to recycle it And then they don't want the tree to die And become an extinct plant So, we're going to have audio books And how do I feel today? I feel happy Yeah, because, you know, I see a lot of books But with her kids To see what happens We'll get into the thing To see what's happening For about our students You need to go to the office You need to take care Hope You need to do that Be a fair In need of think Kesan saya, menurut saya di Balai Pustaka memberikan banyak motivasi penting bagi generasi muda Dan memberikan banyak wawasan Pesannya, menurut saya tempat Balai Pustaka sudah sangat bagus dan modern Orang-orang yang bekerja di Balai Kota sangat baik dan sopan Tempatnya harus dijaga karena sudah sangat bagus sekali Ya, itu aja menurut saya